sepanjang hari cuma simpati yang bisa berbicara tentang kita beri salam lalu tidak dijawab atau orang menjawab salam lalu kita tidak menjawabnya kadang-kadang begini assalamualaikum assalamualaikum kenapa tidak jawab saya kan sudah jawab dalam hati sobat aku tahu aku beri salam dalam hati juga memberi salam lantas salam itu tidak dijawab bersabar saja yang memberi salam nanti malaikat yang menjawab salam kamu itu saya teringat satu kisah ketika seorang laki-laki dia bawa minyak lalu minyak itu tumpah tiba-tiba dia menangis kenapa dia menangis bukan persoalan minyak yang tumpah itu karena dia takut sama majikannya nanti akan dipukul tiba-tiba hadir nabi kata nabi ada apa kenapa aku menangis saya takut pulang ya rasul karena kalau saya pulang pasti tuanku marah majikanku marah kata nabi mari saya antar kamu untuk menemui majikanmu jalan-jalan masa ada sepeda disaman itu pas tiba di tempat rumah majikan itu nabi beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada suara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada suara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada yang menjawab padahal yang punya rumah ada sembunyi ketika dia keluar dari persoomennya dia langsung menyapa rasul maaf ya rasul kata nabi kenapa aku tidak jawab salamku kata orang itu saya menunggu mudah-mudahan rasulullah mendoakan rumahku dapat selamat tiga kali hebat kan itu juga bagus juga jadi sebenarnya kalau kita masuk kembali ke rumah kita usahakan memberi salam setan tidak akan ikut apabila kita memberi salam ketika masuk dalam rumah ketika kita masuk dalam rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka setan tidak akan bisa masuk itu luar biasa jamaah ada kewajiban muslim atas muslim lainnya ada lima ada lima kewajiban muslim atas muslim lainnya yang pertama menjawab salam menjawab salam yang kedua mendoakan orang bersin tapi yang bersin yang mana dulu dong kalau dia cuma bersin asin tidak usah dijawab karena dia tidak mengucapkan Alhamdulillah yang bisa dijawab yang menjawab dengan ucapan Alhamdulillah beri salam menjawab salam mendoakan orang bersin tapi bersin itu batasnya cuma tiga kali asin Alhamdulillah yarkumallah asin Alhamdulillah yang keempatnya tidak usah dijawab asin Alhamdulillah eh beli obat baik kita sama-sama tundukkan kepala kita kita tidak selamanya kita tidak selamanya seperti ini akan ada batas akhir dari segalanya minta minta kepada Allah ya ya majidu ya wahidu ya 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 Allah jangan engkau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami ya Allah bagaimana sekiranya nikmat-nikmat yang kita rasakan Allah cabut nikmat itu mata yang indah ini tiba-tiba tidak bisa melihat kaki tiba-tiba tidak bisa bergerak masih ada kesenyuman pada diri kita atau tiba-tiba tidak ada orang atau tiba-tiba kita kehilangan orang yang kita cintai ya Allah betapa banyak nikmat yang telah engkau berikan kepada aku ya Allah ya Allah ya Allah kusyukuri atas segala nikmatmu ya Allah kusyukuri atas segala nikmatmu ya Allah kusyukuri atas segala nikmat yang engkau anugerahkan kepada aku kusyukuri segala nikmat yang engkau anugerahkan kepada aku ya Allah keluarga keluarga suami suami anak anak orang tua yang menyayangiku orang tua yang menyayangiku orang-orang yang kucintai orang-orang yang kucintai orang-orang yang kucintai dan yang mencintaiku dan yang mencintaiku ya Allah minta ya Allah dengan bahasa ya Allah ya Allah terima kasih terima kasih atas segala karuniamu ya Allah terima kasih atas nikmat yang engkau berikan setiap hari kami bisa bertapas terima kasih engkau berikan kami kesempatan untuk berbuat kebaikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya Allah minta ya Allah izinkanlah aku izinkanlah aku untuk melihat anak-anakku untuk melihat anak-anakku tumbuh dewasa tumbuh dewasa ya Allah ya Allah kau ingin melihat aku ingin melihat anak-anakku meraih apa yang mereka harapkan meraih apa yang mereka harapkan ya Allah bantulah aku bantu aku ya Allah pernah melihat ada orang yang luka ingin kita bantu tapi kita tidak mampu membantunya silahkan kita bantukan ya Allah bantulah mereka yang susah yang mengalami musibah hamba tak bisa membuat apa-apa ya Allah hamba yang bisa mendoakan kasihani mereka ya Allah ya Allah salam 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 doa minta minta rabbana atina bidunnya hasana minta masih bahasin beda permohonannya beda masalahnya beda hajat ya minta biasa tumpuk tumpuk ya tumpuk sumpuk ya sumpuk ya raf min memberi salam menyapa atau apapun namanya itu adalah bentuk perhatian kita pada orang-orang lain kita tidak mungkin hidup sendiri Kita butuh orang lain Begitu pula sebaliknya Maka salam itu Sebenarnya bagaimana kita bisa Salih interaksi Salih membantu Salih mendoakan Terima kasih Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Buat kita semua Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wallahu hadhi ila siratul mustaqin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh